Intro Buat kamu yang mau pelihara leopard gecko Hati-hati ada 5 alasan penting untuk jangan pelihara hewan ini Apa aja alasan-alasan tersebut? Simak terus video ini Intro Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen Leopard Gecko Mungkin sebagian dari kamu yang nonton video ini Pada pengen punya atau pelihara leopard gecko Atau mungkin juga udah punya bisa ya Tapi jangan buru-buru pengen pelihara hewan eksotis ini Kenapa? Karena ada 5 alasan penting yang bikin kamu untuk jangan pelihara leopard gecko Atau mungkin leopard gecko ini gak cocok buat kalian semua Nah, penasaran apa aja 5 alasan tersebut? Jadi buat kamu yang mau pelihara leopard gecko Harus bener-bener mempertimbangkan hal ini ya Dan alasan kami untuk membuat video ini Adalah bukan tujuannya untuk menghentikan hasrat kalian Untuk memiliki leopard gecko Tapi tujuannya adalah agar supaya kalian semua bisa betul-betul paham Seperti apa sih leopard gecko ini dan gimana secara perawatannya Dan juga jangan sampai berhenti di tengah jalan Untuk mengurus leopard gecko ini dengan baik Dan juga bisa betul-betul merawat leopard gecko ini dengan baik ya Oke, untuk mempostingkan waktu langsung kita mulai ya Apa sih alasannya kita ini jangan pelihara leopard gecko ya Tapi sebelum mulai tolong dong bantu subscribe ya Supaya kami terus bersemangat untuk berbagi info penting kepada teman-teman semua Oke, alasan pertama kenapa kita jangan pelihara leopard gecko adalah Karena ada studi atau bukan studi ya Tapi tepatnya artikel yang mengatakan bahwa umur leopard gecko betina Itu hanya sekitar 8-10 tahun Kalau jantan bisa sampai sekitar 12 tahun-15 tahun Tapi ternyata jawaban dari studi itu kurang betul ya Karena sebetulnya umur dari leopard gecko ini bisa mencapai 20 tahun ya Jadi kenapa sih ini kurang tepat kalau misalnya kamu pelihara leopard gecko Karena dengan kemungkinan panjangnya usia leopard gecko yang bisa mencapai 20 tahun Ini kalau misalkan kalian sekarang beli leopard gecko mungkin sekarang usia 13-14 tahun Sekarang lagi ke sekolah Dan nanti kalian pengen bertujuan kuliah di luar kota atau di luar negeri Atau yang mau kerja jauh Sehingga nanti mungkin kalian bakal pergi jauh sekitar 6-7 bulan Atau mungkin bahkan tahunan yang bisa membuat leopard gecko ini terbengkalai Tidak terurus sehingga akhirnya bisa sakit dan bisa mati Ini adalah menjadi alasan supaya kamu jangan pelihara leopard gecko Jadi yang buat kamu setengah-setengah untuk pengen melihara dan merawat leopard gecko Lebih baik nggak usah karena dia umur bisa panjang juga Kasian ya Apalagi nanti kalau kamu pergi jauh Pergi keluar kota, pindah Itu nggak ada orang yang bisa dititipin untuk merawat leopard gecko Sebenarnya melihara atau pelihara leopard gecko ini asik loh Kalau misalkan sekarang kamu usianya 15 tahun dan punya leopard gecko di usia itu Berarti kalau misalkan ini bisa hidup sampai 20 tahun pada saat kamu usia 35 tahun dan kamu udah punya anak Itu leopard geckonya masih hidup dan mungkin udah banyak berkembang biak ya Punya anak-anaknya yang banyak Makanya sebenarnya seru banget kalau kamu pelihara leopard gecko ini Tapi kalau misalkan kamu tujuannya hanya untuk sekedar asa-asalan dan nggak peduliin dia sampai bisa hidup sepanjang itu Itu lebih baik jangan Karena kalau misalkan betina Kalau misalkan nggak terus-menerus dilakukan breeding Atau nggak terus-menerus dia disuruh kawin dan hamil ya Dan dia bertelur Ini jangka waktu hidupnya bisa panjang juga Sama seperti jantan ya Dan alasan kedua Makanan leopard gecko adalah serangga Dan dia itu serangganya harus masih hidup ya Nah jadi ada alasan Ada beberapa orang yang bener-bener benci Nggak suka bahkan jijik pada serangga Nah padahal kalau kalian tahu Bahwa makan dari leopard gecko ini adalah serangga Apalagi serangganya ini harus yang masih hidup Baik itu bisa jangkrik ulat Jerman, Hongkong, ataupun kecoa dubia Nah makanya buat kalian yang jijik sama serangga Itu adalah bukan alasan tepat untuk pengen melihara leopard gecko Karena kasian ya Kalau misalkan kalian nggak suka sama serangga itu Nanti malahan jangan-jangan bakal kurang baik Untuk pemberian pakannya bagi si leopard gecko Dan yang paling pentingnya apa Kalau kita mau ngasih makanan ke leopard gecko Itu juga kita harus memberi makanan yang baik pada pakan leopard gecko Yang kita kenal dengan proses gut loading ya Karena kalau misalkan si pakannya seperti kocoa Atau seperti jangkrik, ulat Nggak kasih kita makan dengan baik Nggak kita lakuin gut loading Nggak kita kasih sayuran yang baik Atau protein yang baik Nanti ujungnya dampaknya si leopard gecko kita ini Juga nggak akan dapat kandungan protein yang baik Jadi kita harus ngelakuin Ngeberi makanan pada serangga Untuk makanan leopard gecko Dan juga harus kasih makanan bagi si leopard geckonya ini juga Jadi buat kalian harus benar siap ya Bahwa leopard gecko ini adalah makanannya serangga Kocoa, jangkrik, ulat Yang masih hidup dan kita harus kasih makanan yang baik juga bagi mereka Buat yang masih jijik sama sedangga Sebaiknya nggak usah pelihara leopard gecko Dan alasan ketiga Kenapa kalian jangan pelihara leopard gecko Karena leopard gecko ini adalah Kerjanya setiap hari tidur terus ya Panjang hari dia di siang hari itu nggak bisa jalan-jalan aktifitas sana sini Dan juga makannya mungkin bakal jarang Bisa sih makan tapi dia nggak seaktif Kalau dia gerak atau makan di sore ataupun di malam hari Karena seperti kalian udah tau Leopard gecko ini adalah binatang krepuskular ya Atau yang aktif di sore hari Atau juga bisa disebut dengan nocturnal aktif di malam hari Jadi kalau misalkan teman-teman berharap pengen punya hewan reptil Yang bisa aktif jalan-jalan main di siang hari Atau di pagi hari itu kurang pas banget Karena jangan harapin Pasti dia itu bakal tidur sepanjang hari Dan kamu nggak akan punya pemandangan yang indah di siang hari ya Karena dia nggak akan kelihatan Dia bakal sembunyi terus di hiding cave-nya dia Dia baru aktif di sore hari Jadi kalau pengen pelihara hewan yang aktif Saya saranin itu pelihara hewan selain leopard gecko ya Dan alasan keempat untuk jangan pelihara leopard gecko adalah Karena leopard gecko adalah hewan yang nggak suka main ya Beda sama anjing, sama kucing Atau mungkin kelinci, hamster Mereka itu kalau dikasih mainan suka main ya Ngejar-ngejar dan juga bisa aktivitas sama majikannya Atau yang ngerawatnya Kalau leopard gecko ini dia nggak suka main Dia itu senangnya tidur Paling aktivitasnya dia tidur Nanti udah tidur dia siang sore hari Dia baru bangun Jalan-jalan sedikit dan dia baru makan ya Ngeri makan Udah gitu dia udah kenyang Tidur lagi, sembunyi lagi Jadi seperti itu di aktivitasnya Dan kalaupun kalian mau main handling itu Ya paling cuma kayak gini aja Mereka-megang gini Nanti dia lepat-lepat ke sini Pindah tangan Selebihnya ya udah seperti itu aja Jadi jangan harapin untuk bisa main sama leopard gecko Tapi tetep sih Orang-orang itu suka leopard gecko Bukan karena dia pengen main sama leopard gecko Atau bukan juga karena pengen liat aktivitas Karena memang hewan ini Kalau yang udah pelihara Pasti bikin bakal seneng banget Soalnya ini bener-bener indah dari warnanya Dan juga betul-betul sangat eksotis ya Untuk hewan leopard gecko ini Bahkan kalau misalkan kalian pecinta reptil Pasti bakal seneng Dan juga wajib untuk pelihara leopard gecko Dan untuk poin terakhir Yang paling puncaknya Kenapa kita jangan pelihara leopard gecko adalah Ini sih sebetulnya untuk poin kelima ini Hanya berlaku untuk di negara-negara Buat kalian orang-orang Indonesia Yang melihara leopard gecko di luar negeri ya Khususnya buat di Eropa Atau di negara-negara yang ada iklim dingin ya Itu kalian pasti bakal ngalamin Tagihan listrik yang lebih mahal Dibandingin tagihan listrik seperti biasanya Kenapa? Karena buat di negara-negara yang dingin Kalau di kita nggak ya akan panas ya Jadi kalau misalkan lagi musim hujan tinggi Mungkin diperlukan Itu leopard gecko perlu penghangat ya Jadi kalau misalkan dia di suhu terlalu dingin Dia nggak akan kuat bisa mati Jadi kita ini harus selam menjaga Kestabilan suhu buat si leopard gecko Supaya dia nggak kedinginan, nggak stress, dan dia nggak sakit Makanya pastinya kalau misalkan kalian pelihara leopard gecko ini Akan ada bagian listrik yang lebih mahal Dibandingin biasanya Oke paling gitu aja Untuk 5 alasan kenapa kalian jangan pelihara leopard gecko Sekali lagi saya ulangin Tujuan kami untuk bikin video ini adalah Bukan untuk mengurangi hasil kalian Untuk pengen pelihara hewan yang sangat indah dan eksotis ini Tapi tujuannya adalah agar kalian lebih paham Dan bisa betul-betul untuk merawat dan mengurus leopard gecko Dan juga bisa melakukan perawatan yang terbaik Sehingga leopard gecko kalian bisa sehat Tumbuh panjang, besar, dan sejahtera ya Dan bisa bahagia juga dan bisa berkembang Oke paling segitu aja Makasih banyak udah nonton di video saya Indra Kalau misalkan kalian senang video ini Tolong di like Kalau misalkan anda masukkan Ada saran tulis di kolom komentar ya Dan berikutnya kalau pengen bikin video apa lagi Sekalian juga tulis di kolom komentar ya Makasih banyak udah nonton Jangan lupa untuk subscribe See you next video Stay tuned at my channel